Jadi akan menilai, tidak gegabah lah, nah itu semua sayang sama atlet, sayang. Apa yang kita lakukan itu adalah ingin memperbaiki, ingin kita keselamatkan, ingin kita selamatkan. Ya dia harus terima, kan gitu kan. Dan kita tidak akan mungkin mematikan karir dia, ya saya kasih bahwa ya, tidak mungkin saya mengandungkan karir. Karena yang membesarkan dia itu kita. Karena yang membesarkan dia itu kita. Kekalahan telah kembali menimpa Timnas Voliputri Indonesia saat melawan Kazatan. Serotan tajam kembali ditimpa PBVSI. Tudingan baru sedikit merusak momen bahagia kebagian Timnas Bola Voliputri saat bertemu Timnas Voliputri Kazatan. Dikabarkan pihak PP, PBVSI beserta pengelola diklaim memanfaatkan paket ekonomis demi keuntungan semata. Mencoret skuad matang dengan dali pengembangan dan mengganti seluruhnya dengan skuad muda baru. Namun baru-baru ini dikutip dari Winners Eleven, ternyata PBVSI hanya ingin mengambil keuntungan lebih jika membawa skuad muda di AVC Challenge Cup. Bisakah demikian? Keuntungan dari manakah? Nam đã bước vào trận đấu thứ 2 tại giải AVC Challenge Cup 2024 gặp đội tuyển bóng truyền nữ Singapore. Vọng vào những màn trình diễn xuất sắc tiếp theo của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chờ đón trận đấu gặp Indonesia và ủng hộ hết mình để các cô gái vàng của chúng ta tiếp tục tỏa sáng tại AVC Challenge Cup 2024. Sau đây để cho quý vị khách... Flashback selang kakabla kak. Tim Nasmula Volley Putri Indonesia meraih kemenangan perdana dalam AVC Challenge Cup 2024 saat bertemu Singapura. Selain memanaskan perusahaan ke semifinal, kemenangan ini jadi modal berharga untuk bertemu lawan lebih tangguh, kazatan, dan Vietnam. Laga Singapura melawan Indonesia ini digelar di Rizal Memorial Coliseum Manila, Filipina. Hasil ini merupakan penebusan setelah sebelumnya saat melawan Hong Kong mereka dilebas dengan skor 3-0. Asumsi mulai pecah ketika penggemar mulai berpikir kemenangan demi kemenangan adalah keberhasilan PBVSC di jalur tepat. Namun tentu tidak. Bahkan statistik kemenangan head-to-head saat melawan Singapura disaroti beberapa pengamat bola volley. Tentu saja Singapura memiliki statistik jauh di bawah Indonesia di laga tersebut. Jadi belum jadi jaminan itu sebuah keberhasilan. Kembali ke klaim paket ekonomis PBVSC. Itu sangat tak terfikir sebelumnya. Namun itu bisa dibuktikan ternyata setelah beberapa media menuliskan headline-headline berita mereka di media sosial. Jam terbang sekuat Megawati Hangesri, Wilda Siti Nurfadila, Aulia Suci dan kawan-kawan mulai jauh berkembang. Dan yang pasti gaji setiap individunya juga bukan lagi naik, melainkan berubah. Semua menjadi talent bintang usaha menghuni Pro Liga. Apalagi sekelas Megawati Hangesri Pertiwi yang telah bermain di Korea Selatan. PBVSC seperti mencari jalan ninja agar paket ekonomis dan menguntungkan tersebut bisa dirasakan. Langsung ubah haluan demi finansial hemat. Berbagai drama muncul dari klub-klub Pro Liga yang membuat aturan baru atas izin mereka. Dan pastinya sekuat saat ini jauh lebih murah. Padahal sebelumnya Wilda dan kawan-kawan juga siap bermain bagaimanapun kondisinya. Meski harus menerima fasilitas sekelas Tarkam sekalipun. Seperti yang ia sindirkan kala itu. Akan menambah semangat dari para pemain. Termasuk kemarin kita di TNTP luar biasa ya. Teman-teman kita dari TKI, TKW itu sampai menonton. Padahal jam kerja itu. Dia membawa ada alat atribut ya. Pakai atribut, kemudian pakai tambur. Kemudian ada trompet, kemudian ada megaphone. Ini luar biasa. Ini luar biasa supportnya. Tentu kita para atlet tanpa ada support dari penonton tentu tidak bisa seperti apa yang kita harapkan seperti sekarang ini. Maka kami dari PP-PPSI tetap masih mengharapkan kepada seluruh penonton setia dari bola poli yang ada di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan, bola poli Indonesia akan semakin maju. Semoga suka imam ya. Harusnya ranking 52. Ucap media Vietnam tuding kecerobohan timnas Indonesia. Lagi, masalah ranking timnas Foli Putri Indonesia di FIVB menjadi bual-bualan. Usai kekalan telah melawan kehzahtan 3-0 timnas Indonesia dibuat bahan candaan media-media olahraga luar negeri. Terfokus media-media Vietnam. Meski begitu mereka tak sepenuhnya mengajak sekuat hari ini. Namun mereka sangat bijak dengan mengatakan semua kesalahan berada pada kualifikator pihak pengelola. Yang pada artinya disini adalah PBVSI. Tek rekod buruk ini akan dikenang sepanjang sejarah. Merupakan blunder fatal. Saat ini timnas Foli Putri berada di peringkat ke-57 dengan poin 46,20. Dengan statistik, terakhir kalah dua kali dan menang satu kali. Lebih parahnya sebelumnya mereka berada di peringkat ke-59. Kini tertolong berkat kekalan timnas Chile dan Australia. Minim kontribusi, perjuangan skuat muda Foli Putri sangat menyesakkan dada. Media Vietnam mengatakan pihak Indonesia terlalu terburu-buru membuat keputusan. Dan itu justru malah menurunkan mental skuat muda Indonesia. Bagaimana tidak mereka adalah calon-calon atlet masa depan yang bisa saja bermain ke luar negeri mendatang. Namun kini klub-klub luar negeri justru akan berpikir tiga hingga empat kali untuk menarik minat mereka. Kekalan atas kehazatan juga menjadi bukti bahwa Pedro Lili Pali sekuat kesulitan di kelas ini. Bukti juga bahwa kelas mereka cukup mengalahkan Singapura yang berada jauh di bawah mereka. Yang diperingkatkan 64 dengan 41 poin. Terima kasih telah menonton!